Inggris sepuluhan relawan pemikul jenazah COVID-19 di TPU Cikadut masih mau go kerja. Mereka membantah melakukan pengutahan liar sebesar 2 juta rupiah pada keluarga korban untuk memikul jenazah menuju pemakaman. Sementara Sekretaris Kota Bandung memastikan bahwa seluruh proses penguburan jenazah COVID-19 gratis. Sebajak 36 orang relawan pikul jenazah COVID-19 di tempat pemakaman umum Cikadut Bandung masih melakukan mau go kerja. Osimogu kerja dilakukan hingga adanya kejelasan dari Pemkot Bandung. Mereka mengaku telah sudah sebulan bekerja tanpa adanya perhatian. Para relawan pikul jenazah juga mengaku kecewa jika dikatakan melakukan pengutahan liar. Mereka mengaku tidak meminta atau mematok harga untuk jasa pengakutan jenazah COVID-19. Menurut koordinator relawan pikul jenazah, seluruh pemberian uang kepada relawan diberikan secara sukarela dari masyarakat. Kita itu mengajukan untuk dipekerjakan lah, dipekerjakan secara legal ya. Secara legal, kenapa kita mengajukan seperti itu biar tidak ada tuduhan kepada kita sebagai bungli. Ataupun apa yang dikatakan lah, kata-kata yang kurang enak, bahwa di sini ada penggunaan biaya atau apa. Akibat aksi bago kerelawan, banyak warga yang mengeluhkan tidak adanya jasa pengakut jenazah COVID-19 di area TPU. Warga terpaksa memikul jenazah tidak menggunakan APD di TPU Cikadun. Sekretaris Kota Bandung, Emma Sumarna memastikan bahwa seluruh proses pengguburan jenazah COVID-19 ditanggung pemerintah atau gratis. Dengan Pak Asisten dibahasnya, kemarin itu, hari selasa kemarin itu lagi dibahas ya, tapi belum laporan ke saya. Saya minta kepada mereka dibahas dan dikaji kira-kira seperti apa ke depan, solusinya gitu-gitu ya. Karena ini sebuahnya secara natural. Dugaan penggunaan leher ini mencuat setelah banyaknya keluarga jenazah korban COVID-19 yang mengeluhkan pemberlakuan biaya di TPU Cikadun. Tarif angkut peti jenazah pasien COVID-19 berkisar antara 1,5 juta hingga 2 juta rupiah untuk sekali angkut. Biaya tersebut diberlakukan sebagai jasa angkut peti jenazah dari ambulan keliang lahat yang jaraknya mencapai 300 meter. Mengatasi dugaan pengeluh di tempat pemakaman umum TPU Cikadut Bandung, Pemkot Bandung tengah mengkaji untuk mengangkat tenaga khusus pemakaman pasien COVID-19. Relawan akan dijadikan pekerja hari yang lepas untuk memikul dan menguburkan jenazah pasien COVID-19. Berikut pernyataan Wali Kota Bandung, Odet M. Danal. Ya hari selasa kemarin itu lagi dibahas ya, tapi belum laporan gue saya, saya minta kepada mereka dibahas dan dikaji kira-kira seperti apa ya ke depan, solusinya gitu-gitu ya. Karena ini disebutnya secara natural, ya masyarakat, ya ketika melihat ada kesempatan, ini kan kesempatan buat mereka sebetulnya ya. Nah ruang-ruang inilah yang mungkin dimanfaatkan oleh teman-teman yang masyarakat di Cikadut gitu ya. Nah makanya yang jelas begini, kalau dari Pemkot Bandung, ya dari Pemkot Bandung, sekarang kebijakan itu kan baru diangkat itu kan gratis, gitu aja. Tapi kan kalau yang tidak pernah COVID-19 kan tidak pernah ada masalah, ya kan gitu. Karena masyarakat itu keluarga almarhum, ya kan, mereka turun kan begitu. Nah ini karena memang ada masalah COVID-19 ini, sehingga ada ruang tadi sekiranya. Nah itu saya minta dikaji.